Oke, langkah pertama Dari mana dulu kita memulai? Dari starting inventory Starting inventory kira-kira Mempengaruhi apa? Oke, available Storage, berarti kita buat tanah ya Dari sini Oke Oke Oke, kemudian apalagi ini? Apalagi kaitan, jadi ini harus Ini kreativitas kita, kita mengaitkan Antara satu hal dengan hal yang lain, itu kan kreativitas ya Inventory kira-kira mempengaruhi mana lagi? Inventory, available storage Oke, betul, mempengaruhi on-hand inventory berapa? Oke, kemudian Mana lagi? Ada yang punya ide, silahkan Berikan masukan Ini kayaknya kebawahin ya Dari mana? Luas total toko mempengaruhi apa? Luas total toko Mempengaruhi Persen occupied, maksudnya ya Persen area occupied, oke, boleh Luas total toko Oke, apa lagi? Silahkan Luas total item Oke, mengaruhi area Occupy Logikanya bagaimana ini? Nah, logikanya Semakin banyak item Itemnya semakin memenuhi Maka yang persentasenya juga semakin Semakin tinggi kan ya Ini mahasiswa di ruangan ini ada berapa kelas? Ada berapa orang di sini? Ada 40 Kalau mahasiswa jadi 50 Berarti persennya meningkat menurun Meningkat gitu kan ya Yang hadir sekarang 90% Kalau datang lagi satu mahasiswa Berarti naik atau turun persentasenya? Naik Oke, apa lagi? Hubungan apa lagi kira-kira? Item come on hand Gimana? Available storage Available storage mempengaruhi Item come Oke Kenapa? Logikanya bagaimana? Item come mempengaruhi available storage Available storage Arahnya bagaimana? Ke bawah atau ke atas? Ke atas Item come Oke ini kita ganti Available storage Before Itu ya Ya ini memang benar juga ya Available storage In Di awal hari ya Di awal hari Jadi berapa? Di awal harinya berapa? Sebelum item datang Gitu ya Setelah item datang memang Available storage nya berubah lagi kan? Memang benar Logikanya Oke Seperti itu ya Oke item come Apa lagi kira-kira? Item come Tidak mempengaruhi berarti ya Kemudian Order mempengaruhi apa? If order Item come Oke Order bisa mempengaruhi item come ya Kemudian Kemudian Anah lagi On hand Mempengaruhi Oke Static inventory Mempengaruhi on hand Static inventory Mempengaruhi Available storage Di awal hari Kita order berapa? Maka Barang datang Segitu kan ya? Tapi Tidak semuanya diterima kan? Tidak semuanya diterima Maka Tergantung apa? Tergantung Sebentar Ini Oke kita rapihkan dulu Oke benar tadi Ini terpengaruh disini Kalau misalnya Available Cuma 2 Yang datang 10 Pasti 8 Kita tolak kan? Ordernya Banyak sih Available cuman dikit Maka yang datang Tidak semuanya Item come Oke Apalagi Luas total toko Mempengaruhi Area occupied Item come Mempengaruhi Sebentar Item come Area occupied Luas total item Oke Nah item come Mempengaruhi apa? Mempengaruhi Luas total item Yang baru kan ya Oke Ini Mempengaruhi Ketika barang Datang Oke Available Ini juga Mempengaruhi Available storage Berapa? Oke Begini kan ya Oke Area occupied Kemudian Apalagi nih Luas total item Item come Storage di awal hari Oke Sebentar ya Ada satu Kita lanjutkan On hand Jadi sekarang On hand nya berapa? Item come Available storage Di awal hari Dikurangi demand Dikurangi demand Oke betul Demand di Disini ya Oke ada demand Dikurangi Sebentar Sebentar On hand nya berapa? Ada demand Demand Betul Dikurangi demand ya On hand Dikurangi demand Berarti itulah yang menjadi Fulfilled kan ya Fulfilled Artinya apa Fulfilled Terpenuhi Permintaan yang Terpenuhi Terpenuhi Oke On hand juga terpengaruhi Tidak oleh Item yang datang Ya berarti Ada panah Oke Gini kan Agak nyebrang Nyebrang gini Oke Apalagi Ada yang kurang Fulfilled Fulfilled All low sales Gimana low sales? Low sales itu artinya apa Low sales? Apa? Yang tidak Tidak terpenuhi Berarti ada demand Ada Fulfilled Selisihnya apa? Low sales Gitu kan ya Waduh Maka ini adalah low sales Kemudian ending inventory Gimana ending inventory? Sisa dari apa? Berapa yang kita punya Dikurangi berapa yang Diberikan Yang kita punya apa disini? On hand Yang kita berikan apa? Fulfilled Berarti ending inventory Dipengaruhi oleh dua panah Apa saja? On hand Ini fulfilled dengan Oke begini ya Sudah cukup Ada yang kurang gak? Coba kita periksa bareng-bareng Silahkan ada yang kurang tidak? Gak kebaca ya Kekecilan Oke kita telusuri dari awal Yang belakang kelihatan gak dari tadi saya presentasi? Kelihatan ya Kelihatan tapi kebaca gak? Kebaca ya Oke Oke ini Ada yang kurang tidak? Apa? Ada satu yang kurang Yaitu apa? Yaitu adalah Luas per item berapa kan ya? Atau apa? Luas item Luas per item Luas per item Mempengaruhi apa luas per item? Luas total item Betul Oke begini ya Luas total item Sudah selesai? Oke sementara lingkaran-lingkaran dulu Tapi disini ada yang berbeda Ada gak hubungan gak antara ending inventory dengan starting inventory? Ini adalah model yang biasa kita gunakan ketika kita membuat kasus mangga dan pisang gitu kan ya Dari atas mengalir ke bawah Tapi yang berbeda Jadi saya ingin menceritakan satu poin penting disini Apa yang berbeda dari kasus mangga dengan kasus inventory ini? Artinya ada apa ini? Ada kembali ke atas kan ya? Berarti kita Menambahkan Ini Inti pertemuan kita hari ini adalah ini Adalah panah ini ya Aduh gimana nih caranya ya Oke benar Oke begini ya Jadi inti pertemuan kita hari ini adalah Ada namanya feedback loop Jadi saya ingin mengenalkan satu makhluk baru bernama apa? Feedback loop Inilah yang menjadi dasar dari ilmu sistem dinamis Ilmu permodelan sistem yang kita pelajari sekarang Ada feedback loop yang terjadi Sehingga model kita tidak sesederhana pedagang pisang dan pedagang mangga Sesuatu yang kita lakukan, nilai yang kita dapatkan Nilai yang kita hitung ternyata kembali lagi ke atas Jadi seperti membuat apa ini? Membuat looping, membuat circular Atau kita sering sekali menyebutnya adalah feedback loop Oke, feedback loop Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Jadi kata kunci pertemuan kita hari ini yang panjang ini adalah feedback loop Oke, nanti kita akan pelajari dan kita akan rasakan feedback loop tersebut Menggunakan Excel, nanti kita hitung Dapat pakai kertas biasa juga bisa Feedback loop Kita perlu mulai terbiasa bahwa dunia kita ini sekarang tidaklah model yang sederhana Yang satu arah saja seperti pedagang pisang dan pedagang mangga Tapi ada feedback loopnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya